Memiliki kans besar untuk mendapatkan hasil maksimal dalam seri pembuka musim ini yakni MotoGP Qatar 2024. Tim Prima Pramac Racing berada di atas angin saat rider andalan mereka, Jorge Martin menjadi polsiter MotoGP Qatar 2024, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Pembalap berkebangsaan Spanyol itu akan start dari urutan terdepan usai tampil gemilang dalam sesi kualifikasi di sirkuit Lusail, Qatar. Melaju di atas motor Ducati Desmosedici GP24, Martin melesat menduduki urutan pertama dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 50,789 detik. Rekan setim Franco Morbidelli tersebut unggul 0,083 detik atas Alex Espargaro yang juga tampil kompetitif di atas motor Aprilia. Sementara itu, dua pembalap Ducati yakni Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia meraih hasil yang berbeda dalam sesi 15 ini. Bastianini mengamankan start di urutan ketiga usai berhasil mempertajam catatan waktunya di detik-detik terakhir kualifikasi 2-Kidua. Sedangkan Bagnaia harus rela menduduki start dari baris kedua atau tepatnya di urutan kelima berbeda raihan 1 menit 50,928 detik. Sempat berada di urutan kedua, juara bertahan dalam dua musim terakhir tersebut tertinggal 0,139 detik dari Martin. Sorotan juga datang untuk Marc Marquez yang menjalani seri perdananya dengan tim baru, Gresini Racing. Sama seperti Bagnaia, baby alien yang sempat berada di posisi strategis harus tergusur di detik-detik terakhir kidua karena gagal menjaga waktunya. Marquez harus turun dua setrip untuk mengawali balapan dari urutan ke-6 dengan raihan waktu lap terbaiknya 1 menit 50,961 detik. Peraih 8 gelar juara dunia itu akan berada tepat di belakang Bagnaia dengan selisih waktu 0,033 detik. Sementara itu, rookie alias pembalap pemula musim ini, Pedro Acosta juga menunjukkan prospek yang menjanjikan bersama Gas-Gas Tech 3. Juara dunia Oto-Oto 2023 itu akan mengawali sprint race dan balapan utama MotoGP Qatar 2024 dari tempat ke-8. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn